Halo guys Sore ini kita mau Ngopi cantik dulu guys Di kafe Kafe apa? Di kafe yang ada di atas nih Nah, namanya Jonathan Cafe Jonathan Cafe Kita mau ngopi cantik dulu disitu Oke guys, yuk ikutin terus Minasan Ogenki desu kak Jawabnya Denki dong Oke Hari ini kita lagi Ngemil-ngemil Cantik malam hari Di salah satu kafe Di Jepang yang ala-ala Apa ya Vitalian lah, bisa dibilang ya Restoran ini Recommended Bagi untuk kalian yang sudah berkeluarga Apapun belum Karena nyaman banget Layanannya nyaman Menunya oke Ada menu juga untuk anak kecil Dan Apa ya Di sini benar-benar nyaman lah Sampai Tempat duduk untuk anak kecil aja Sudah disediakan Nih, seperti yang anak saya pakai Tuh Jadi Benar-benar nyaman Jadi nyaman untuk bagi kalian yang bawa anak kecil Ke restoran ini Di sini juga ada menu drink bar Menu drink bar nya itu Sini Kita coba lihat menu nya aja ya langsung ya Saya ini sedang lagi berada di Jonathan Coffee and restaurant Ini dia Dan Saya perlu ingatkan kembali Video ini tanpa disponsori oleh pihak Jonathan Atau pihak manapun Yang hanya di sponsori oleh kantong sendiri dan keringat sendiri ya Wah nih Nunjukin mainannya Baru beli mainan Menu yang recommended di sini Yaitu Ini dia Ini Ini ayam ini Ini enak sekali ini ayam ini Nggak fokus ya Maaf ya kalau nggak fokus ya Tuh Kelihatan Dan ini dia nih Ini juga Rekam ended nih kentang barannya Kebetulan Hari ini saya mesen itu Mesen ayamnya 4 piece Oke Jadi Kita coba aja Gimana ya rasanya ya Kita cobain aja Disini sih banyak menu-menu yang lain Ada ayam Ada daging Ada Apa disini ya Mereka bilang sih hambagu Hambagu disini Papa Iya enggak Oh ya tumpah Hambagu disini Nggak semuanya 100% Daging sapi ya Kebanyakan Daging babi Dicampur Tapi Kalau di restoran ini Bener-bener dicantumin Ini dia Ini dia nih Tuh 100% 100% Daging sapi Dari Australia Disini juga ada menu drink bar Drink bar nya itu Ini dia Menu drink bar 300% Dan disini Drink bar nya itu ada coffee Ada juice Ada soda Ada P Drink bar disini tuh Di Jepang itu ya Bener-bener Bebas Gratis Gratis disini maksudnya ya Kita sudah bayar 310 itu Kita bebas Iya Kita bebas minum yang mana aja Terserai kita Dan disini juga Di beberapa restoran Jepang sini Yang gak diusir gitu Kita cuma mesen drink bar aja Dilayanin Mau kita cuma Sebentar atau lama Juga dilayan Mau sejam Dua jam tuh Gak bakal diusir Cenderung beberapa kali Saya pernah ngeliat Ada orang Jepang Ke restoran Cuma mesen drink bar Itu cuma numpang tidur aja Jadi Apa ya Jadi nyaman lah Dan disini juga ada menu-menu Sweet nya lah Diseret Diseretnya Ada diseret Iya tamago Itu disitu tuh tamagonya Ada di plastik Ini Nah ini ada menu-menu diseretnya nih Enak tuh Tapi untuk Malam hari ini Saya lagi gak mesen itu Ya waktu itu Pernah saya coba Itu yang recommended Oh itu yang kayak apa Kinder Joy itu Itu anak saya minta Kayak kinder Joy Ya kayak gini nih Ini recommended juga nih Ini Ini enak rasanya Iya Waktu itu saya pernah bawa Temen saya Lagi liburan ke Jepang Saya ajak ke restoran ini Dia Ketagihan Iya Mereka ketagihan Saya ajak kesini Dia minta lagi Gatanya Enak lah Kalau Apa Nyantai Ngopi Disini Di Jepang gitu ya Gak Gak diusir-usir Gak dikejar-kejar waktu Gitu kan Kalau kita mau mesen Satu dua menu aja Itu Gak di Judesin Gak di jutekin Gitu kan Gak diomongin Disini bebas Bebas tapi juga sopan Jangan teriak-teriak Juga Ya Gak enak aja Sama tetangga sebelah Gitu kan Apa kata dunia Nanti Kalau diusir Ya Bikin malu aja Kan Kalau di Indonesia Diusir Kalau di Indonesia kan Udah mesennya S.T. manis doang S.T. Tiga jam Dua jam Gitu kan Diomongin Kalau disini Gak Tapi tetep ditegur Tegur dengan sopan Dan ya Mundur dengan Secara teratur ya Paling gak panjang lebar Itu dulu ya Ntar Tunggu sampai menu nya dateng Oke Baru di Close videonya Ternyata dateng Ayamnya Ini dia Wow Empat piece Wow Dari 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 harumnya aja Waduh Nikmat banget Ini Ayam dulu Oke Saya mau Ini dulu nih Salam buat Temen saya nih Yang Guys Bro Nih bro Ayam Waktu itu kita makan Bro Yang nagih itu Bro Ada lagi nih Bro Ya Mas bro Mbak bro Ini dia Ayamnya nih Ayo Kapan Liburan lagi kesini Nanti Kita nongkrong lagi Disini Oke Kita nongkrong bareng Lagi Disini Kita makan lagi Ayamnya bareng Bareng Tuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana Yang merajak tanam kita Benar Sini Kita coba Ayam ini guys Nih Ini masih panas Masih panas Masih panas Nih Dengerin ya Crunchy nya ya Nih Saya pake mic Dari Headset Rasanya Rasanya Nikmat 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 banget rasanya Enak Enak Nikmat Enak ya Ini emang ada bubuk cabenya Tapi anak saya gak Pedesan Gak masalah buat anak kecil Enak saya bisa terima Nih Gigitan lagi Gigitan lagi Saya gigit lagi Enak Enak Nah ini satu lagi saya Misalnya saya mesen Menu Apa ya Enak Karage Diguyur kuah Apa itu kuah Kayak mensuyu Gitu lah Terus ada Labunya Ada terongnya Begini nih Aduh maaf ya Gak bisa terlalu ini Karena ada kuahnya nih Tuh ada kuahnya nih Kita Kita lihat lagi Ini nih Ngeset nih Tuh Ini makanan yang satu set nih Ada ayam Tunggu Aduh maaf ya Gak fokus ya Oke Ini Ini dia menunya Ini karage Dipotong-potong Ada kuah mensuyunya Ada sayurnya Ada miso sirunya Terus ada apa nih Ya ada Salatnya lah Ada nasi Dan kita cuma mesen Dua menu aja disini ya Itu Untuk tadi Yang ayam Goreng itu Ayam Ayam Crunchy itu Empat pieces ya Kita pesen itu Cuma 755 yen Terus satu Menu set tadi itu 1187 yen Jadi kita cuma mesen Dua menu aja Habis 1942 yen Ini dia buktinya Ini dia nih Itu cuma habis segini Hari ini kita Nggak mesen Dering bareng Karena ya Buka puasa Takutnya Takutnya Nggak terlalu banyak Nikmatin minumnya Jadi terbuang pot Cuma ya Bebek tidak Jadi kita cuma mesen ini aja Saya mau coba ini Ayam yang tadi Ayam yang ini Susah banget nih Dipotong ya Nah belum lah Aduh Ini dia nih Ayam yang tadi Enak 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 Ya Recommended lah Restoran ini Restoran ini untuk kalian yang sudah berkeluarga Yang mau nyantai Kadang-kadang pasti Kepikiran lah Lagi keluarga Aduh Pengen Santai dimana Atau istirahat dulu dimana Gitu kan Karena Kebanyakan jalan sana Jalan sini Nggak fokus Jadi bingung Cari tempat istirahat Dimana Kejonatan Cafe Juga Boleh lah Silahkan cari aja Silahkan googling Untuk ya Nggak Ada nyamuk Ya silahkan googling aja Dimana aja Lokasi yang terdekat Dengan kalian Atau ya Yang nggak jauh-jauh dari Tempat tujuan Kalian wisata lah Gitu Recommended Oke Paling cukup gitu aja Video kali ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Nyalakan Tombol loncengnya Kalau Biar kalian tahu Video-video terbaru dari saya Sampai ketemu di Video Saya selanjutnya Bye-bye Bye-bye Ini dia guys Kita sudah selesai makan Dan Recommended banget sih Buat kalian yang bawa keluarga Yang mau istirahat Jodoh santai disini Oke Jangan lupa Subscribe Like Share Dan comment video ini ya guys ya Bagi kalian mau Liburan ke Jepang Selamat liburan Dan selamat mencoba Ke Jonathan Coffee Coffee and Restaurant Oke Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya